Jangan lupa subscribe YouTube channel Metro TV News dan jangan lupa nyalakan notifikasinya. Tim Nasir Indonesia U23 berhasil meraih kemenangan kedua di SEA Games 2021 se-mengalakan Filipina dengan skor 4-0. Hasil yang menempatkan Garuda Muda naik ke puncak klasemen grup A sekaligus menjaga asa lolos ke semifinal. Indonesia mengusung misi wajib menang pada saat bentrok dengan Filipina dalam lanjutan grup A sepak bola putrasi Games 2021. Hasilnya penyerang Muhammad Ridwan berhasil membawa Garuda Muda unggul 1-0 memanfaatkan umpan Egi Maulana Fikri. Garuda Muda menggadakan keunggulan lewat tandukan Bek Rizky Rido di menit ke-44. Skor 2-0 untuk keunggulan Indonesia bertahan hingga jeda. Dan di beberapa kedua Indonesia berhasil menambah 2 gol lagi lewat aksi Egi Maulana Fikri dan eksekusi penalti Marcelino. Garuda Muda pun menang meyakinkan dengan skor 4-0 dan naik ke posisi puncak klasemen grup A dengan 6 poin. Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!